Polsek Kota Kisaran berhasil meringkus pelaku sindikat pemalsuan BPKB yang digunakan pelaku untuk menjual sepeda motor tanpa surat-surat dengan harga yang tinggi. Arman Rido, 28 tahun warga desa Silomlom, kecamatan Simpang, 4 Asahan, Sumatera Utara ini tak lagi dapat berkutik setelah petugas Polsek Kota Kisaran meringkusnya atas keterlibatan dalam kasus pemalsuan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Pelaku ditangkap petugas setelah sebelumnya korbannya melaporkan pelaku atas kasus penipuan pembelian sepeda motor dengan BPKB Ganda. Kanitres Krim Polsek Kota Kisaran, Ifda Ar Bin Rambe mengatakan modus pelaku terbongkar setelah adanya dua korban melapor yang mengaku sama-sama memiliki BPKB dengan sepeda motor yang sama. Untuk nomor registrasi berada di sebelah kanan samping bukan di atas daripada lembaran hak kepemilikan, nama kepemilikan menjadi modus operandi sehingga dijual kepada korbannya setelah dijual kepada korbannya seolah-olah buku hitam itu menjadi asli yang merupakan bukti kepemilikan daripada sepeda motor. Dijual dengan harga standar. Dengan itu para korban membuat laporan di Polsek Kota lalu kita proses. Setelah ditelusuri dan dilakukan identifikasi terhadap BPKB tersebut, petugas menemukan kecurigaan adanya perbedaan fisik nomor seri antara BPKB asli dengan BPKB yang diduga palsu. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku. Kemalsuan dilakukan pelaku agar dapat harga jual kendaraan yang lebih tinggi menyesuaikan harga pasar. Pelaku yang diketahui pernah bekerja sebagai kolektor di salah satu perusahaan finance di kota kisaran ini mengaku kalau perbuatannya tersebut dilakukan agar merauk untung yang besar. Pelaku juga mengaku pembuatan BPKB palsu tersebut dibuatnya dengan cara disken melalui warung internet. Biasanya saya menjual sepeda motor ini hanya permintaan dari pemilik sepeda motor, nggak pernah saya beli. Nggak belinya, beli. Beli, beli. Nggak, nggak beli. Jadi dapat sepeda motor ini? Nah ini pemilik sepeda motor minta jualkan dengan nominal sekian, ya saya ambil inisiatif seperti ini untuk mendapatkan keuntuan. Tahu dari ini dari mana? Modus seperti ini. Apa nggak belajar? Atau ada orang yang ngajari? Dari belajar yang memang ada jurusan saya. Online? Pernah bekerja, pernah bekerja sebagai kolektor ya? Iya. Pengalaman dan... Itu beli di online ini BPKB, BPKB kosong gitu dicetak gitu? Enggak BPKB asli memang udah, cuman datanya bukan data sepeda motor yang saya bahasakan. Oh tidak sama ya? Keterangan rangka mesin yang sama ya? Belinya di warga Medan atau warga mana? Kisaran. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap sindikat pemalsuan buku pemilik kendaraan bermotor serta masih memburu rekan pelaku. Tersangka juga terancam hukuman minimal 4 tahun kurungan penjara atas pemalsuan dokumen tersebut. Selain berhasil mengamankan tersangka, petugas kepolisian juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa 2 unit sepeda motor dan 2 buah BPKB. Dari Sumatera Utara, Abdul Rashid Tribrata TV, Salam Tribrata.